Halo sobatku kembali lagi bersama gua si Potter Indra kita akan bahas untuk game The Last Fortress untuk kali ini am game yang gua mau bahas yaitu adalah Asken dan juga equipment ataupun skill yang ada di bagian hero-hero nah untuk kali ini yang gue mau bahas yaitu bernama Fujiwara Chihiro kalau nggak salah ya kita akan lihat karena basically yang gue lihat nama terakhirnya itu moga aja bener ya am langsung aja thank you banget yang udah support dari like subscribe serta memberikan komentar saran kritikan kepada gua secara pribadi so thank you banget buat kalian semuanya langsung aja basically yang gue punya untuk kali ini ada CP nya 7,4 juta lalu ada ada di server 220 kalau kita berbeda server kita tidak akan bisa bertemu nah di bagian sini ada untuk versi menu temen untuk Fujiwara Chihiro Sakura Blade Oke equipmentnya juga belum gue pasangin lalu juga belum gue upgrade in serta dia adalah kategori infanteri lalu kita bisa melihat untuk basically dia dia udah Askennya udah tier emas STR dia lebih tinggi untuk bagian penyerangan karena dia adalah Samurai Blade Samurai Gioe lalu ada INT 256 itu adalah pertahanan tubuhnya dia agility sebuah kecepatan untuk basically hero ataupun percepatan geraknya vitality yaitu darahnya si Fujiwara sangatlah rendah banget ya lalu ada looknya 377 ini gua bintang satu pun juga bisa akan bertambah seperti ini namun gua hemat-hemat untuk kategori hero-hero lainnya kategori hero menu temen gua masih sedikit banget guys di bagian sini lalu untuk skill dari Fujiwara sendiri ya Fujiwara sendiri menggunakan medal hero yang ungu ataupun yang epic guys lalu ada ans hitter menyebabkan 142 persen ini level 4 kalau yang pertama level 1 102 persen weapon damage terhadap target musuh barisan depan-barisan depan itu adalah barisan tank ataupun INT mereka ya biasanya kan seperti itu lalu ada insight weapon bonus damage untuk diri sendiri dari 5 persen hingga 10 persen ini bonus demiknya jadi kalau penyerangan ronde satu ronde tiga kayak gitu serang-serangannya akan bertambah kurang lebihnya seperti itu personalnya lalu ada juga blood bled yaitu saat memberikan demik membuat target berdarah dan memberikan 12,5 persen untuk level satunya level limanya 25 persen weapon damage kepada target di setiap putaran selama dua putaran dua putaran itu adalah ronde satu ronde dua ronde tiga ronde empat nah seperti itu dua putaran ya genap-genapnya dia seperti sebuah ultimate namun bukan ultimate nya namun dan terakhir ansit ultimate nah ini adalah serangan dan si ansitnya yang ini menyebabkan target baris depan di depan musuh ya lalu di bagian sini adalah serangan untuk dua orang dua putarannya dan bergabung di bagian ultimate ansitnya menyebabkan tambahan dari level level 150 persen hingga level lima 100 persen dmx ansit ini besar banget head demiknya sedia karena penyerangan si tank sendiri tank itu kan juga levelnya tinggi-tinggi banget m bukan level melainkan body armornya lalu HP mereka itu sangatlah tinggi banget untuk di basically si bagian tank musuh ya lalu kita lihat lagi untuk equipment nya si Fujiwara ataupun seorang dps-nya dengan melee serangan jarak dekat karena dia menggunakan sebuah samurai kali ini yang gue set itemnya yaitu adalah Reaper kombin dengan kematian nah keenakan dari Reaper dan juga dua set kematian ini adalah untuk Ripper sendiri duanya dua aktif ini dan ini ya body armor baju dan juga aksesorisnya itu menambahkan damage bonus 5% punya gua damage bonusnya 5% tambah 5% jadinya 10% lalu ada set kematian ataupun attacknya bertambah 6% attack basically dia nambah Fujiwara 5% tambah 6% jadinya 11% karena serangan yang gue tuju yaitu itu adalah INT musuh ataupun serangan baris depan punya musuh kita akan coba untuk upgrade kalian bisa upgrade juga enhance seperti ini dengan di hold ataupun ditekan terus ya kalau kalian lagi follow up level up kayak gitu kalian bisa untuk upgrade secara mak holding ataupun kalian tekan terus-terus-menerus dia akan bertambah secara otomatis lalu juga disini ada setnya kematian masih level lima kecil banget kita buat lagi disini gua mau murnikan dulu dimurnikan kalian bisa cek ke bagian emm yang kecil aja ada nggak ya Oh nggak nggak bukan murnikan sorry sorry di komposisi di komposisi kita pilih cepat yang warna hijau ini adalah hasil dari gue tempat-tempat kayak gitu guys Oke gue dapat 500 lalu juga ada yang versinya biru kayak gini gue biarin terlebih dahulu kita akan upgrade lagi nhan kita ada 500 Oke udah maksimal bertambahnya sebuah Reaper vitality adalah sebuah darahnya lalu THC Egy INT seperti ini kan efek skill-nya juga bisa terlihat dari berbeda-beda equipment pun juga akan ketahuan dan kalian bisa untuk melihat terlebih dahulu guys sebelum kalian pergunakan yang cocok buat Hero equipment kalian ini gue upgrade lagi kita buang lagi nih guys Wow banyak banget ada 3000-an gue nyimpen banyak banget soalnya yang gue hasil tempat-tempat kayak gitu gak guna buat hero-hero gue ya udah gue buatin lah dan belum gue buangin karena kan basically belum gue ambilin satu persatu yang cocok buat hero-hero gua akan seperti itu guys nih kita upgrade sampai level 15 setidaknya sih memang epic ya kalau bisa epic karena kalau udah epic ini kita bisa membuka item skill-nya sampai lima kalau biru kan cuma tiga doang kalau ungu epic bisa lima enak banget lalu kita coba disini untuk Fujiwara sendiri menjadi 83.000 ini skillnya masih level berapa ini level 3 level level 2 level 3 dan juga level 4 masih 83.500-an kita coba untuk perang total capek target CP apa itu karena habis bar habis update sih guys baru aja habis update em gue ekspedisi aja ya Oke kita ke ekspedisi gue percepatin terlebih dahulu kita mulai sprint Wow oke udah lalu di bagian sini gue upgrade terlebih dahulu Oke efek skill hero ini memang menguntungkan banget untuk sebuah permainan yang ada di ekspedisi ya kita kita ambil yang ini line up nya level 59 am kejauhan sih sebenarnya tapi kita nggak papa kita lihat dulu Fujiwara lalu gue basically memakai dua tank aja ya nah ini ada tank dari depannya mereka nih guys kalian bisa mengetahuin juga bahwa ada si accurate dan juga Max ya kita battle web kali dua dia langsung menyerang dan menyerangnya langsung target ke bagian depan yang ada di bagian ini kalau si Queen menyerang sebuah target area Max menyerang DPS dan juga baris depan si bomnya nah si Fujiwara menyerang dengan menggunakan skill basicnya tapi dia penyerangannya untuk INT barisan-barisan sebuah depannya inilah yang membuat efek skill Fujiwara sangat penting banget untuk menyerang si target tank musuh ya kita ultiin lagi nih habis ini ronde ke-5 nice penyerangan di bagian basically yang ada di depan dia akan berkurang namun ini nggak cocok banget buat kalian yang musuhnya ada di posisi yang ada di belakang seperti halnya support lalu juga ada DPS yang menyerang bagian belakang Fujiwara bisa menjadi target utama untuk penyerangannya karena darah dari Fujiwara sendiri sangatlah sedikit jadi kita harus membutuhkan untuk pertambahan di bagian hero yang kita milikin slotnya masih ada dua ini adalah DPS yang ke bagian belakang untuk bagian depan kalian bisa untuk ambil ya seperti Kinogawa Queensland dan juga DPS yang menyerang bagian belakangnya agar bagian depan juga KO ataupun darahnya berkurang dikit bagian belakang juga bakalan hancur agar lebih spesifik cepet ya lebih cepet juga apalagi dia cuman sebagai seorang sakura blade nggak ada pertambahan buff seperti jadi ambil destruksi berbaris kumpul kayak gitu nggak ada dia cuma fokus ke hero battle si Fujiwara si hero ini oke guys mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang item set equipment yang ada di bagian Fujiwara sendiri ya jangan lupa bahagia see you next time bye 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 kamu kamu Terima kasih telah menonton!